Halo kembali lagi di channel Mas Eko Otomotif hari ini kita akan belajar tentang sistem penerangan sistem penerangan itu untuk apa saja sih hari ini nanti kita akan bahas satu-satu sistem penerangan sebelum video kita lanjutkan ya ada baiknya adik-adik subscribe dulu di channel Mas Eko Otomotif agar kalau ada video edukasi tentang otomotif yang baru adik-adik akan langsung dikasih tahu oleh YouTube ya ya sistem penerangan menurut letaknya itu dibagi menjadi dua bagian adik-adik ya yang pertama adalah i-exterior atau sistem kristrikan pada bodi bagian luar jadi yang ada bagian luar seperti lampu-lampu yang ada di luar itu termasuk exterior selanjutnya adalah interior atau sistem kristrikan bodi yang ada di bagian udara seperti lampu kabin nah ini kita bahas satu-satu ya ekstrikan dulu ya yang saya jadikan contoh adalah mobil saya yang baru ya yang baru gambarnya saja maksud saya yang pertama adalah lampu kepala adik-adik ya di sini ada lampu kepala ya ini adalah Toyota Porter lampu kepalanya bentuknya bentuknya bulat ini menggunakan lampu HID ya high intensity bisa nanti akan kita bahas di video kali ini adik-adiknya terlanjutnya lampu tile atau lampu belakang yang lampu belakang ini fungsinya menerangi kendaraan pada saat malam hari yang letaknya di bagian belakang sini adik-adik ya jadi mobil belakangnya tahu kalau di depannya ada mobil ya karena ada lampu belakang yang berwarna merah ya sengaja kalau lampu kepala warnanya kuning atau putih kalau lampu belakang itu merah ya agar untuk membedakan itu mobil ke bagian depan atau bagian belakangnya jangan sampai adik-adik lampu belakang itu adik-adik kasih warna kuning ya nanti dikira itu bagian depan atau kalitnya lampu depan adik-adik pasang warna merah nanti di kiranya itu belakangnya ya selanjutnya adalah lampu klires atau lampu jarak adik-adik ya ya itu letaknya disini ya atau lampu file ya letaknya disini ya kalau pada saat kalau pada fortuna ini biasanya bentuknya seperti alis ada di set ya LED yang set gitu seperti alisnya itu digunakan untuk mengetahui jarak ayah jarak jadi lampu kepala pendudukan dia juga hidup ya jadi kalau di sirkuit lampu ada klik satu kali terlalu ada klik satu kali itu biasanya lampu tail dan lampu belakang yang hidup ya sebelum lampu kepala ya selanjutnya adalah lampu tanda bilok ada sih ya lampu tanda bilok itu ya kalau pada fortuna ada bagian sini ya ini lampu tanda bilok atau lain atau lampu rating kiri ya belakangnya sini ya dan ini lampu rating kanan ya lampu rating kanan ya selanjutnya lampu hazard ada di ya sama ya seperti lampu tanda bilok tetapi kalau lampu hazard itu empat-empatnya menyala ya jadi empat-empatnya menyala ya ini digunakan untuk apa ya kalau lampu tanda bilok tadi digunakan untuk bilok kiri atau bilok teman-teman tapi kalau empat-empatnya menyala itu digunakan sebagai tanda bahaya jadi kalau mobil adik-adik itu mogok-mogok di perumatan ya karena latihan menyetir ya lampu hazardnya nyalakan atau terjadi sedang parkir ya sedang parkir di badan jalan ya kondisinya berada memakan jalan itu adik-adik berada di dalamnya berhenti itu harus ada hasratnya harus dinyalakan ya agar mengetahui pengguna jalan yang lain mengetahui kalau adik-adik sedang kondisi darurat ya selanjutnya ada lampu kabut ya di sini ada lampu kabut adik-adik atau foglamp ya foglamp ini warnanya kuning sekinarnya lampunya kuning adik-adik ya jadi kalau kita naik fortuna ini ya fortuna itu lampu kepalanya berwarna putih ya terus kita naik ke gunung dan jalannya berkabut ya kabut itu berwarna putih pekat maka lampu headlamp atau lampu kepala tidak bisa menembus ya menembus ya cahaya tidak bisa menembus kabut ya maka foglamp perlu di carakan gitu adik-adik ya sehingga cahaya kuning dari foglamp itu bisa menembus bisa melihat jalan bisa melihat hal-hal ya selanjutnya adalah lampu klat nomor ya di sini ada di lampu klat nomor ada bagian depan dan bagian belakang ya ini berfungsi untuk menerangi platform kendaraan jadi kalau pada malam hari lah pak nomor kita kelihatan adik-adik ya ini mohon maaf platformnya fortuna saya masih belum jadi karena memang masih baru adik-adik ya baru gambarnya saja selanjutnya interior ya lampu interior ya itu ada dua adik-adik ada dua bagian yang bagian yang pertama adalah lampu kabin ya yang bertanya ada di atas ini ya ya biasanya ada tiga pilihan saklar yaitu lampu off door dan on ya kalau off itu mati terus kalau on itu hidup terus kalau door itu kalau pintunya kita buka maka lampu kabinnya akan menyala selanjutnya lampu kombinasi meter ada di kombinasi meter ini juga ada lampunya lampu yang pertama adalah untuk menerangi kombinasi meter ini ini ya jadi kalau lampu tel kita nyalakan lampu kombinasi meter ini juga akan menyala ya diterangi ya dan juga ada lampu indikator ya seperti lampu indikator gelok kiri lampu indikator gelok kanan ya di sini ada lampu indikator engine atau check heavy ini ada lampu indikator baterai ya di sini ada lampu akhir ada lampu akhir ada lampu brake ada lampu update S light back dan lain sebagainya ya ya ada lampu di berarti ini mobilnya metik ada di di situ kondisi jalanan dan masih banyak sekali ya ada lampu jauh ya dan masih banyak sekali adik-adik lampu yang ada di sini lampu indikator berbanyak sekali semakin cahaya mobilnya indikatornya semakin banyak adik-adik ya seperti gambar di sini ini jadi sekali mobilnya jadi indikatornya ada banyak sekali nah terus untuk lampu kepala adik-adik yang lampu kepala ini ada berbagai macam jenis yang pertama ada silping yang kedua ini ada semi silping lampu biasa lampu halogen dan lampu high in sit in setiap bisa ya nah yang pertama ini adalah gambar lampu silping ya ini digunakan pada mobil-mobil zaman dahulu dua adik-adik ya kenapa silping ya karena dalam satu-satuan lampunya ya iya adik-adik ya besarnya besar ya yang kalau kita lihat belakangnya itu bulannya ya ini ya bulannya ya ini belakangnya ada langsung ada tiga terminal ya terminal jauh dekat sama terminal masa biasanya ya ini kekurangannya bentuknya besar adik-adik jadi kalau misalkan patah-patah atau ya rusak itu langsung ganti gelondong ya satu gelondong ini adik-adik ya dan juga kurang-kurang ya yang selanjutnya lampu semi silping ya tetapi lampunya masih lampu biasa ya semi silping itu sudah ada reflectornya beda ya reflector ya jadi lampu kepala kan ada dua reflector sama lampu ya terus ya tapi lampunya masih lampu biasa juga seperti ini ya ini diaplikasikan sekarang mobil-mobil yang lama ataupun pijang adik-adik ya atau sepeda motor ya sepeda motor menggunakan ini banyak ya sepeda motor yang tahun 2000-an ya awal 2000-an tahun 90-an atau mobil yang tahun 80-an 90 itu masih menggunakan lampu biasa ini adik-adik nah ini yang sekarang yang sedang mencari itu adalah lampu halogen ya lampu halogen sekarang harganya juga murah jadi semua mobil keluaran sekarang atau semua sepeda motor itu banyak yang menggunakan lampu halogen nah adik-adik kenapa dinamakan lampu halogen karena di dalamnya ada gas halogen ya gas halogen ini yang membuat semakin terang adik-adik ya semakin terang jadi kalau adik-adik mengganti lampu halogen ini ya pada bagian kaca ini tidak boleh disentuh oleh tangan pada kacanya ya kenapa ya karena ya ini ada gasnya ya dan pada saat bekerja itu panas sekali ya jadi nanti akan bisa meluntung ya atau menonjol ya saya pernah berkali-kali melepas lampu halogen itu tidak bisa dilepas ya dari reflectornya kenapa karena misal ini lubang reflectornya ya ini lampunya itu bulannya itu lebih besar ya karena bulannya mengembang adik-adik karena mengembang karena panas ya jadi kalau saya tarik itu tidak bisa ya jadi harus saya pecahkan dulu ya katanya saya pecahkan kek gitu ya baru bisa dilepas bagian gelapnya ini ya terus lampu reflectornya kita lepas dari mobilnya ya terus kita pocak-pocak baru katanya yang pecahkan udah diturun ya jadi sangat menyebabkan sekali ya kalau lampu halogen ini sampai gosong dan meleleh dan mengembang adik-adik ya seperti dilepas ya betul nah ini adalah lampu high intensity bisa atau lampu halogen ini yang sekarang sedang bumi juga dari seperti Fortuner yang baru nih saya tadi baru gambarnya itu menggunakan lampu HID ada di ya lalu HID biasanya juga disebut oleh lampu xenon ya kenapa karena di dalamnya di dalamnya ada gas yang bernama xenon tadi ya di sini ya ini tidak ada seperti halogen ini kan tadi ada filamennya ya ini mungkin filamen lampu dekat ini filamen lampu sejauh ya tetapi kalau pada kalau pada lampu halogen di sini tidak ada filamennya ya tetapi filamen tersebut diganti oleh gas ya namanya xenon ya dan ini lebih menyalah terang ya tapi untuk menyalah terang ini membutuhkan waktu jadi nyalahnya terang ya gitu kayak lampu yang ada di segala segala peraya itu kan lampunya terang tetapi lampu nyalahnya lama ya kenapa kok lama nyalahnya ya karena memang membutuhkan tegangan yang tinggi sekali ya jadi tegangan dari baterai itu ditinjikan menggunakan komponen ini namanya bahas ya ditinjikan jadi lampu ini tegangannya lebih tinggi daripada lampu yang sebelumnya jadi ya gitu katanya tinggi kita di dilompatkan di sini sehingga nyalahnya lebih erat ya ini harganya jutaan adik-adik jadi kalau misalnya ya ya iya mahal hahaha ya tidak semaha login mungkin 100.000 atau berapa kalau ini ya sampai tiga juta hahaha kita lanjut cara kerja dilihat ya cara kerja dilihat ya ya jadi lampu kepala itu pasti ada dilihat ya jadi pasti ada dilihatnya bahkan ada mobil-mobil yang tertentu atau kita modifikasi ini dikasih relay sendiri ya seperti mobil saya itu saya nambah dilihat ya akhirnya nyalahnya lebih serang ya betul ini adalah bagian yang penting pada sistem penerangan lampu kepala ya bentuknya seperti ini dan ini adalah serguitnya serguitnya serguit relay gambarnya ya wiringnya ya relay itu seperti ini simbolnya ya simbolnya di sini ada terminal yang namanya 8685 ya terminal 86 atau 85 ya dan ada terminal 30 dan 87 ya ya terminal 85 itu dari baterai ya terus ini adalah lili tanah ya di lili tanah baginya dan 86 ini dapat masa yang masalah negatif ya jadi ini 85 itu biasanya dari kunci kontak atau dari seklar ya kalau saklar lampu kepala jarak dekat ya jadi dari seklar 86 itu ke masa 30 itu dari baterai ya sedangkan kalau 30 itu langsung dari baterai ya langsung dari baterai ya sedangkan disini ada saklarnya ini adalah pegas adik aslinya aslinya adalah pegas ya ini adalah skaklar ya skaklar yang diberikan oleh lilitan ini dan 87 ya 87 ini kebeban ya bebannya biasanya lampu ya jadi kalau ada arus mengalir dari 85 menuju ke 86 otomatis kegelilitan ini akan dialir oleh magnet ya di aluri oleh magnet ya sehingga saklar yang ada di atasnya sini ini akan tertarik oleh daya magnet ya sehingga akan menghubung ya kalau saklarnya menghubung maka ya terminal 30 dan terminal 87 ini terhubung ya saat 85 tidak dapat arus atau saat saklar dimatikan gitu ya maka otomatis lilitan ini akan kehilangan daya magnet ya sekarang akan kembali terbuka lagi oleh yang namanya pegas tadi ya jadi cara kerjanya hanya gitu saja ya mudah ya 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 sirkuit kelistrikan lampu kepala itu ada dua ya ada pengendali positif dan pengendali negatif ya gitu ya pengendali positif dan pengendali negatif ini memiliki kelebihan dan kurang-kurangnya masing-masingnya biasanya pengendali positif ini mobil sepang pengendali negatif ini mobil Eropa jadi ya baterai ini adalah baterai terus ini ada saklar ya saklar lampu ya terus disini ada saklar jauh atau dekat ya 656 A itu dekat 56 B itu jauh ya dan diteruskan diteruskan menuju ke kiri ya disini ada rilek juga disini ada lampu ya ini lampunya ada empat memang nah ini lampu kanan ini lampu kiri ya terus ini lampu dekat kayak ini lampu dekat ada di ini yang bawah dan ini lampu ya oke kita bahas eh alur listriknya ya alur listriknya ya dari baterai ya dari baterai positif ya menuju ke sekring ya sekring terus menuju ke saklar lampu ya saklar lampu dinyalakan tempat ya oke harus ya dinalakan ke posisi dekat misalkan ke sini ya jadi harus menuju ke 56 A di atiknya 56 A ya lanjut menuju ke kilihan ini adalah rilek dekat ya jadi ada rileknya dua yang yang atas ini adalah rilek dekat ya menuju ke 85 rilek ya lewati lilitan ya menuju ke 86 rilek terus ke masa ya karena lilitan ini di aliri arus pecek maka sakarnya menjadi on nyambung ya kalau ini menyambung apa akibatnya ya harus dari baterai menuju ke fusibling ya ke sebeling itu sekring yang besar adek-adek yang menuju ke terminal 30 rilek dekat ya rilek dekat ya menuju ke 83 87 rilek lampu dekat menuju ke lampu dekat diri dan lampu dekat kanan terus menuju ke masa ya sehingga lampu dekat menyala di atiknya ya paham ya mudah sekali ya kalau jauh ya tinggal jauh setek jauh ya maka harus dari baterai sekring saklar ya jauh ke terminal 56 B menuju ke rilek jauh ya rilek lampu jauh 85 masuk lilitan 86 mata ya sehingga kelilitannya di aliri oleh arus listrik menjadi medah magnet 387 nyambung harus dari baterai ya harus dari baterai menuju ke rilek jauh dan menuju ke lampu jauh dan ke masa ya lampu jauhnya ada dua kiri dan kanan dan ke masa maka lampu jauh akan menyala ya paham adek mudah ya dinamakan mengendali positif karena ya ya karena letaknya ini berada di positif adek ya ya jadi saklarnya itu ada di sebelum ya sebelum lampu ya sebelum lampu ya selanjutnya ini adalah pengendali negatif ya pengendali negatif ya pengendali negatif ya kenapa kok dinamakan pengendali negatif ya karena ya ini kita lihat dulu ya menuju stick ring lampu kepala ya baterai stick ring lampu kepala ya 86 oke 86 masuk tas ya masa ya sehingga relay akan menjadi on ya tak ya relay menjadi on ya ini akan langsung sampai disini adiknya nah ini lampu kepalanya ya kita fokus ke bagian sini aja yang lampu kepalanya ada dua disini dan disini ya ya kita fokus bagian sini telah ini menuju lima namang tak misalkan kita jarak dekat ya jarak dekat ya jarak dekat ya ini 56 dekatnya 56 biaya jadi ya jadi misalkan kita low-nya low ini jarak dekat ya maka akan nyambung ya nyambung antara 31 31 itu masa dan 56 biaya 56 biaya jadi maka harus dari relay ini langsung menuju ke maka harus dari relay ini langsung menuju ke lampu terus keluar melalui 56 biaya 56 biaya terus ke masa dan lampu jauh akan menyalah ya kalau lampu dekat lima lampu enam lampu jauh ya ini lima nama ya 56 A ya akan menyalah ya gitu ya selesai adik-adik ya gitu yang jelas pengendali negatif ini ya pengendali negatif ini letaknya kakelarnya itu di belakang lampu ya di belakang lampu ya jadi kalau kita lihat kakelar ini ya di belakang lampu dan menggabungkan yang harus dari lampu menuju ke mata ya jadi misalkan flash ya atau game itu langsung ke satu ya nah tidak satu ya harus kalau low ya itu menghubungkan mata 31 dengan 56 biaya kalau hek ya kalau tinggi menghubungkan iman A 6 A dengan 31 biaya kalau ada pertanyakan silahkan komen di bawah ya nanti akan saya jawab ya kalau saya bisa nah terima kasih perhatiannya jadi kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 Terima kasih.